Intro Salam Indonesia, Halo Kepo Gengs Kita bertemu lagi pada episode podcast Kepo Dari Sky Campus Bakri Tower Pada episode yang lalu dengan ada sumber Bank Hilman Kita sudah membahas bagaimana scaling up satu startup Yang pertama penting adalah aspek people Ada tiga kategori yaitu job, karir, dan adanya calling Job ketika kita sudah menisihkan suatu kegiatan yang lalu Kita mencari pekerjaan atau kegiatan yang cukup memenuhi kebutuhan dasar kita Kemudian kita tidak cukup karena kita manusia ingin terus lebih meningkat kesejahteraannya Kita butuh karir sebagai mungkin pekerja atau bahkan juga pengusaha Kita ingin terus berkembang Karir ada kita rencanakan Dan ternyata ketika yang ketiga yaitu calling itu kita dapatkan Ada call, ada keterpanggilan kita, ada sesuatu masalah akan kita selesikan Atau potensi akan kita kembangkan Kita berkontribusi pada masalah sosial, pada masalah lingkungan Nah kita lanjutkan episode kita bersama Bang Hilman untuk tiga aspek berikutnya Strategi, eksekusi, dan cash Bang Hilman, apa kabar? Baik, sehat Sehat? Alhamdulillah Kita sudah membahas tentang aspek people Maka aspek apa lagi yang sisi episode sebelumnya kita sudah bahas adalah tiga hal lain yaitu Strategi, eksekusi, dan cash Nah nanti akan kita tanya ke Bang Hilman lagi Bagaimana strategi itu ditempatkan ke kedua setelah pentingnya SDM Bagaimana itu Bang Hilman? Oke setelah kita mendapatkan SDM dan kita sudah berkolaborasi dengan yang satu misi Visinya sama Itu kan kita ada sparing partner Untuk membuat strategi Berarti sparing partner dalam tim kita? Dalam tim itu Kalau kita tidak punya sparing partner kita sudah tahu ada Kita maksud kita bisa bayar kalau mau konsultan Untuk sparing partner untuk membuat strategi Strategi itu apa sih? Sebetulnya strategi itu adalah pedoman Pedoman untuk melaksanakan perusahaan, menjalankan Untuk membuat semua keputusan Berdasarkan apa di dalam strategi itu Di strategi itu harus ada visi Mimpinya perusahaan mau kemana Setelah itu visi tujuannya kemana Tujuan dalam tiga tahun Dalam lima tahun, sepuluh tahun, atau lima belas tahun Mau IPO Dan dari semua itu Strategi itu harus dikomunikasikan kepada karyawan Jadi karyawannya itu bisa bikin keputusan sendiri Berdasarkan visi, misi, dan core value Yang sudah disepakati tadi Dari itu strategi itu juga bisa untuk menganalisa jalannya perusahaan Apakah mau berubah lagi strateginya Atau buat mengaudit perusahaan Itu juga berdasarkan strategi itu Nah, untuk menjalankan strategi Kita harus tahu core kompetensi perusahaan itu Misalnya core kompetensinya itu yang penting adalah Tidak mudah di Contak sama perusahaan lain Kedua, itu bisa replicate Misalnya tadinya kita punya produk A Dengan core kompetensi itu Produk A, B, C sama Bisa dilakukan Misalnya nih, kosmetik Karena kita sudah punya core kompetensi Bikin moisturis, sudah itu bikin susu pembersih Bikin itu kan itu satu alur core kompetensinya Ketiga adalah Core kompetensi itu membawa ini enggak Membawa sustainability dari perusahaan Bisa terus berjalan Terus berkembang Atau stuck di situ Itu core kompetensi Nah, setelah itu selesai Dirumuskan strategi seperti apa Oke, Bang Irman Oke, Pau geng Nampaknya Kelihatannya mudah Tapi ini makin menarik ya Karena penuh dengan Apa sih? Merencanakan Penuh dengan sesuatu pandangan masa depan Jadi ada visi, misi Ada core Core value yang tadi dikatakan juga Kita punya keunikan yang Kalau bisa Ya tidak imitasi Atau tidak mudah diimitasi Oleh Mungkin Orang lain atau pas saing kita Nantinya Nah Bang Irman Mungkin bisa Dilanjutkan lagi Tapi Gimana tadi Seorang yang memulai usaha Tapi nanti ribet dengan Perencanaan yang Kedepan Karena kebanyakan Di sekitar kita Wah dibutuh apa? Ya langsung aja Nah, apakah Mereka sebetulnya sudah merencanakan Di dalam diri dia Sebetulnya Lalu Bang Irman Menguraikan dengan strategi yang Penuh rencana Jadi Pandangan masa depan yang Enggak pendek Dan itu Jadi Tampak Orang Apakah malah jadi takut Rencana sudah begitu detail Gimana Oke Rencana Tadi sudah jadi rencana Mau detail Mau enggak Bisa aja Karena strategi itu Selalu diperbaharui Dari sederhana Menjadi Tambah Tambah Jadi Besar Yang paling gampang Untuk startup Adalah Contact aja Misalnya kita mau perusahaan Kosmetik Yang bagus apa sih Di Indonesia Wardah Misalnya Sorry ini ngungkap Kita ikutin aja Seperti apa Itu paling mudah Tapi Selain itu Kalau kita Menyontek Kita kan harus Memperbaiki Improve produknya Iya Kita melihat Produk Yang Yang ngetrend Yang populer Lalu kita Observasi Mengkaji Meriset mungkin Betul Karena Saya diajari nih Kepo Gang Diajari Di kelas Gak boleh nyontek Ini terlengkap Jadi memperhatikan ya Apa yang Laku Di pasaran Setelah itu kan Kita lihat Core kompetensi Perusahaan kita Dimana Kalau mau Misalnya Produk A ini Yang mau kita Sebagai role model Kompetensinya Dimana Nah disitu Kita harus lihat Core kompetensi Tadi Apa Setelah itu Kita harus Analisa Strength Kekuatan Weaknesses Sama trend Sama trend Trend di dunia Kemana Yang kita ikutin Itu Oh SWT Strength Weakness Sama trend Trend Ini bukan SBOT Bukan Sekarang kan Orang Lihat trend Trend kemana Misalnya Ini Industri Industri Sustainable Energy Kan Trendnya Akan Naik Energy Fosil Turun Itu Trend Jadi Kita lihat Kekuatannya Dimana Kelemahannya Dimana Trendnya Kemana Selain Yang dianalisa Dari Trend Adalah Logistik Seperti Apa Teknologi Terakhir Teknologinya Seperti Apa Cara Penjualan Dulu Sama Sekarang Beda Zaman Dulu Kan Banyak Billboard Dan Lain Lain Ada Iklan Di Koran Sekarang Sudah Berkurang Terus Cara Partnership Seperti Apa Itu Dikaji Di SWT Tadi Oke Jadi Kor Yang harus kita miliki Kita bisa Menentukan Apa Yang Menjadi Keunikan Kita Gak Cukup Harus Sustain Karena Kita Gak Mau Hari Ini Buka Besok Jualan Lusa Gak Ada Kita Harus Terus Menerus Nah Kita Lakukan Analisis Mungkin Itu Ya SWT Strength Weaknesses Dan Trend Karena Itu Yang akan Membuka Pandangan Kita Mungkin Apa Yang Laku Apa Yang Diminati Oleh Masyarakat Nah Dengan Itu Apakah Kemudian Kita Sudah Cukup Memiliki Strategi Karena Kan Punya Tujuan Strategi Agar Apakah Produk Kita Populer Ataukah Kita Menang Bersaing Gitu Bang Ya Betul Dari Situ Sudah Jelas Strateginya Kita Ke Eksekusi Eksekusi Dari Eksekusi Itu Kita Harus Lihat Prioritasnya Apa Data Yang Kita Miliki Apa Data Itu Kita Harus Semua Action Dari Perusahaan Itu Berdasarkan Data Berdasarkan Prioritas Kita Seperti Apa Sama Tiga Lagi Manusia Punya Denyut Jantung Denyut Nanti Jantung Ritme Perusahaan Juga Harus Punya Ritme Contohnya Ritme Apa Meeting Harian Pagi Sore Lihat Di Beberapa Di Mal Kalau Pagi Dateng Banyak Yang Meeting Pagi Atau Pas Mau Tutup Mal Banyak Yang Meeting Sore Itu Daily Huddle Namanya Kedua Mingguan Ketiga Bulanan Keempat Tiga Bulanan Kelima Semesteran Iya Kenam Tahunan Itu adalah Denyut Perusahaan Itu harus Dijalankan Supaya Semua karyawan Di perusahaan Itu tahu Bahwa perusahaan Ini hidup Jadi Gak bisa Old school Perusahaan Itu Pokoknya Yang punya Mau kesini Dia tanpa Mengkomunikasikan Kebawahan Mau apa Baik Jadi Adanya Periodically Meeting Meeting Itu Menunjukkan Dia Kehidupan Hidup Berarti Seperti Denyut Jantung Tadi Dan Itu Segala Sesuatu Yang Direncanakan Diharapkan Itu Well Inform Selur Tim Jadi Siap Kapanpun Oh ini sesuai Dengan Pisi Misi Tadi Trend Dan Sesuai core Dari Perusahaan Menyimpah Itu Untuk Eksekusi Nah Cukup Itu Ketika Apa Dan Aspek Eksekusi Itu Semua Orang Boleh Mengeksekusi Apakah Itu Artinya Jadi Deny Hadal Membuat Operasional Itu Kan Biasanya Problem Rencana Besok Atau Rencana Kemarin Hari ini Eksekusinya Seperti Apa Mingguan Problem Yang Tidak Terselesaikan Dalam Harian Bulanan Itu Sudah Ningkat Ke Manager Manager Kalau Melihat Setiap Harinya Seperti Ini Mingguan Ini Gak Maju Maju Didiskusikan Di Bulanan Setelah Itu Kalau Tidak Selesai Selesai Ketiga Bulanan Ketiga Bulanan Kalau Ketiga Bulanan Dia Belang Wah Mungkin Strategi Kita Salah Di Evaluasi Disitu Sebelum Terjadi Kesalahan Bisa Di Identifikasi Mungkin Salah Jadi Katalah Itu Semacam Trend Tadi Jadi Ketahuan Jadi Ketahuan Dari Sekian Periode Belakang Berapa Titik Ketahuan Ternyata Menyimpang Evaluasinya Itu Karena Otorisasinya Udah Jelas 6 Bulan Kemudian Dijalankan Oleh Pada Direktur Direktur Setelah Satu Tahun Itu Dievaluasi Sama Shareholdernya Yang Punya Gimana Nih Kedepannya Ternyata Setahun Ini Naiknya Dikit Dikit Apa Kita Mau Rubah Strategi Atau Kita Harus Beli Teknologi Yang Baru Karena Trendnya Ternyata Ada Teknologi Atau Pejualannya Ke E-commerce Sekarang Misalnya Yang tadinya Punya Toko Apa Harus MLM Nah Itu Ditentukan Di Strategi Tahunan Oke Berarti Seperti Bang Hilmantiri Mengatakan Ada Kategori 3 SDM Job Karir Terus Ada Calling Jadi Dengan Evaluasi Tadi Trendnya Maka Ketika Seperti Job Aja Memenuhi Asal Kesaharian Hidup Bulanan Tersampai Sudah Ternyata Gak Cukup Untuk Sustain Dan Itu Naik Maka Peruk Karir Peruk Tahapan Tahapan Ini Dipersepat Atau Ada Perubahan Apa Sehingga Kita Bisa Ngambil Keputusan Perubahan Selanjutnya Betul Itu Kalau Personal Interpleksi Diri Seperti apa Misalnya Saya Kok Saya Mandat Disini Saya Harus Ambil Kursus Apa Untuk Nikat Atau Saya Harus Sepertinya Kalau Karir Di Perusahaan Ini Kok Kayaknya Di Atasnya Masih Banyak Kalau Nunggu 5 tahun Lagi Baru Pindah Saya Terlalu Lama Dia Bisa Pindah Juga Di Usaha Juga Seperti Itu Misalnya Kelihatan Saingannya Terlalu Tapi Di Usaha Harus Sesuai Dengan Passion Passion Mau Kemana Si Gak Bisa Ini Trend Cari Uang Kayaknya Kita Jualan Misalnya Kita Jualan Baju Udah Itu Mentek Kita Jualan Kue Aja Gak Bisa Pasiennya Mau Dimana Karena Ada Yang tadinya Dia Jualan Ada Satu Pengusaha Tadinya Jualan Makanan Sukses Ternyata Tidak Sesuai Dengan Pasien Dia 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 Pindah Ke Beauty Industri Ternyata Cocok Dia Dia Oh Enak Di Beauty Industri Misalnya Ngurusin Apa Nel Art Terus Apa Bulu Mata Seperti Itu Cocok Enak Juga Di Ruangannya Tidak Sepanas Dapur Nah Itu Tergantung Panggilannya Jadi Apakah Itu Berarti Orang Boleh berganti, ataukah karena yang pertama tidak punya passion jadi dari dapur pindah ke rias gitu ya. Pada saat dia di dapur, dia merasa sudah tahu passionnya tidak di situ. Karena pada saat dia catering, dia baru lulus, ah gue perlu uang banyak nih. Kerjaan ini ternyata bagus uangnya, tapi ternyata tidak serak. Dia mikir-mikir, oke kayaknya beauty industry. Akhirnya dia pindah ke beauty industry dan naik di beauty industry. Salah satu nail art terbesar di Indonesia sekarang dia. Jakarta Barat. Jakarta ya. Nanti kalau dari analisis strength, weaknesses, trend. Bisa tadi lulus, kuliah, sekolah, atau sambil gitu ya dikerjakan. Trendnya catering nih, masuk dia ke dapur. Ketika itu dikerjakan, memang itu banyak. Tapi ternyata nggak cukup ya, trend saja. Di luar ada trend industri lain yaitu rias. Dan ketika dirasakan di dapur, memang iya banyak uangnya. Tapi tidak passion gitu ya, itu nggak cukup. Trend SBT, strength weakness, trend nggak cukup. Ditambah lagi passion pribadi saya ya. Oh ternyata trend rias saya bisa masuk dan saya bisa lebih nyaman karena passion. Itu membuktikan kesuksesan tidak membahagiakan. Tapi kebahagiaan bisa mensukseskan. Kalau kita senang mengerjakan dan bahagia, itu bisa sukses. Baik. Apa itu harus tahu? Artinya dari sejauh awal punya sistem akuntan sih. Padahal kan kebanyakan UKM kan dapat uang masuk laci. Dapat uang masuk laci. Butuh jajan apa? Yang baru nih, es krim baru. Ambil laci itu. Gimana itu? Itu harus disiplin. Jadi memisahkan orang pribadi sama uang perusahaan. Itu harus di situ. Itung aja setiap hari untung berapa. Misalnya paling kasannya seperti itu. Cash tahu ada berapa cash gitu. Ternyata banyak uang tapi banyak utang kan beda juga. Rasanya seperti kita punya perusahaan dapat kredit dari bank 1M. Misalnya, wah gue banyak duit nih. Ternyata utang kan. Nah itu harus aware bahwa uang itu uang utang. Bukan cash punya perusahaan. Iya. Dari cash itu kita harus punya sistem akuntan yang bagus. Banyak kok yang free. Misalnya ada perusahaan yang bikin free nih untuk UMKM. Kok aplikasi sistem akuntan sih ya? Dari sistem penerimaan barang, stok, segala macem. Keuangan, penjualan, pembelian ada yang free. Pakai aja itu. Di handphone lagi itunya. Nanti data kita ke mereka. Nggak masalah. Dia kan social enterprise yang punya. Oh. Dia bikin itu berdasarkan pengalaman dia. Dia share untuk UMKM. Tapi dia ada limitnya. UMKM maksimum sekian. Berapa ratus juta boleh pakai itu. Iya. Dia emang social enterprise itu salah satu social enterprise yang lain. Selain yang tadi anyaman-anyaman, ini ada yang di IT juga. Social enterprise sering. Baik Pak Inman. Kita udah di penghujung episode kita. Untuk cash apakah ada lagi? Ada lagi cash. Satu lagi. Apa? The power of 1%. The power of 1%. Misalnya kita jualan. 1%. 1%. 1%. Misalnya kita lihat harga. Iya. Kalau harga barang kita seribu perak. 1% dari seribu perak berapa? 0,1. Atau seratus ribu nih. 1% dari seratus ribu. Seribu. Seribu. Setiap bulan naikin seribu coba. Harganya. Kan pembeli. Gak berasa ya konsumen? Konsumen gak berasa. Setahun udah naik berapa? 10% lebih kan? Iya. Itu. Jangan pada saat menaikkan barang. Langsung naikin 10%. Dengan alasan. Oh sekarang lagi. Trendnya susah ini. Hasil analisa ekonomi. Ternyata. Apa? Invasinya segini. Ngikutin angka inflasi. Gak terasa. Tapi. Kalau continue. Satu persen. Naikin. Gak terasa. Atau effort di volume. Iya. Dari seratus ribu barang. Coba setiap bulan naikin seribu, seribu, seribu. Penjualannya. Effort untuk marketingnya kan gak terlalu besar. Iya. Karena naikin cuma 1%. 1%. Dalam 1 tahun kan udah 10%. Itu salah satu. The power of 1. Jadi cash tuh the power of 1. Accounting. Sama cash. Gitu sih. Cash. Accounting. The power of 1. Untuk episode ini. Apakah ada closing? Satu dua kalimat. Kaliman. Oke. Sebagai entrepreneur. Kita udah tahu. People. Eksekusi. Apa. Strategi. Dan cash. Apa sih yang harus terus dipikirkan setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Sebagai pemilik perusahaan kita berpikir. Di proses perusahaan ini. Mana sih yang bagus. Kita terusin prosesnya. Mana sih yang jelek. Kita buang yang jelek. Terus kan kita membandingkan perusahaan kita dengan yang lain juga. Ngintip-ngintip perusahaan yang sama. Apa sih yang perlu di start proses di perusahaan kita. Jadi selalu harus berpikir. Mana yang harus dimulai. Start. Stop. Or continue. Itu sih. Itu selalu aware. Jangan kayak. Ya mungkin generasi saya zaman dulu. Kalau usah. Pokoknya karena kita engineer. Pokoknya saya bisa bikin ini. Udah. Udah bisa bikin ini. Nanti yang jual orang lain. Itu enggak. Tapi tetap sebagai yang punya perusahaan harus berpikir. Apa yang harus di stop. Apa yang harus dimulai. Apa yang harus diteruskan. Baik. Cukup romantis ke Bogeng ini. Kita yang memulai. Kita juga yang akhir. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih. Bang Gilman. Kipo Gengs. Kita sudah melewati diskusi kita. Membahas tentang tiga aspek lain. Yang pertama adalah aspek people. Dibagi tiga. Yaitu job, karir, dan adanya calling. Untuk memastikan sustainability secara personal. Lalu kita bahas barusan ini adalah tiga aspek yang juga harus kita lakukan. Yaitu ada strategi, eksekusi, dan cash. Bagaimana kita bisa memiliki atau menyusun strategi. Ada perencanaan. Ada kita punya visi masa depan. Kita menjalankan misi yang harus kita selesaikan. Dan kita punya core values. Di mana kita bekerja karena kita ingin melaksanakan misi tertentu tadi. Yang berikutnya adalah eksekusi. Ada tiga hal penting juga. Yaitu prioritas, data, dan ritme. Layaknya kehidupan kita manusia. Bahwa untuk tanda-tanda kehidupan perusahaan apa. Ada satu periodically ya. Setelah periode ada informasi yang mengalir atas ke bawah. Bawa ke atas. Buat info semua orang. Sehingga ketika eksekusi itu tetap sejalan dengan strategi kita. Visi, misi, dan core values kita. Nah faktor atau aspek empat adalah cash. Dibagi tiga juga. Yaitu adanya cash di tangan. Kemudian sistem akuntansi. Dan the power of one. Jangan lupa ketika kita naikkan kita rubah secara pelahan. Satu demi satu. Satu persen naik, satu persen naik. Ternyata meringankan pekerjaan seluruh tim. Menjadi lebih efisien prinsip manajemen. Ketika itu efisien kita harapkan tujuan juga akan tercapai dengan efektif. Demikian kepo geng. Semoga apa yang sudah kita lalui pada sesi scaling up our startup. Menjadi pemicu kita untuk kita evaluasi startup kita. Dan kita kembangkan lebih lanjut. Kita akan ketemu lagi kepoin hal-hal menarik lagi pada podcast kepo selanjutnya. Salam Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.